Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tanganku ini ada Realme C35 dengan kasus terkunci akun Google-nya kita akan coba untuk bypass akun Google-nya dengan metode yang paling mudah jadi kita akan siapkan kabel data dan komputer kebetulan untuk kabel datanya sudah type C jadi kita siapkan kabel data type C juga langsung kita colokkan ke komputer dan kita bergabung dengan tampilan komputer kita untuk toolnya aku menggunakan RoomFW ini adalah tool gratis untuk menjalankan tool ini kita membutuhkan komputer terhubung ke jaringan internet dan juga untuk menggunakan tool ini kita harus mendaftarkan username dan password terlebih dahulu bagi teman-teman yang belum punya username dan password silakan bisa mendaftar dengan memilih menu register new akun kalau sudah mendaftarkan username dan password silakan isikan saja kemudian cek untuk updatean tool yang paling baru versinya lalu kita klik menu login dan kita tunggu sampai toolnya terlogin selanjutnya seperti inilah tampilan dari RoomFW toolnya di sebelah kiri ini ada beberapa menu sesuai dengan tipe handphone, merek handphone ataupun merek chipset karena Realme C35 ini menggunakan chipset dengan tipe Unisoc atau Spectrum maka kita pilih menu Unisoc pada bagian Unisoc ini sudah otomatis terpilih di bagian menu Unlocker di bawahnya kita berikan centang pada bagian Load Database klik saja untuk memberikan centang selanjutnya di bagian bawahnya ada menu Brand kita pilih Realme dan di sebelah kanannya ada menu model kita pilih Realme C35 RMX3511 sesuai dengan kode di bagian belakang handphonenya yaitu RMX3511 Realme C35 kalau modelnya sudah kita pilih kita tunggu loading sebentar sampai muncul dua menu di bagian bawahnya yang sebelah kiri ini untuk menghapus kunci layar sedangkan yang sebelah kanan untuk membaipas akun Google atau Remove FRP kita pilih menu yang sebelah kanan tapi sebelumnya kita matikan dulu handphonenya ketika handphone sudah mati kita bisa memilih menu Remove FRP untuk membaipas akun Googlenya langsung kita klik saja dan kita tunggu ada proses downloading file programmer langsung dari server ROM FW-nya kemudian kalau sudah selesai ada perintah seperti ini kita diminta untuk menghubungkan handphone ke komputer sambil menekan tombol volume bawah jadi kita ikuti saja langsung kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data sambil menekan tombol volume bawah kita mulai sekarang tekan tombol volume bawah hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data jangan lepaskan menekan tombol volume bawah sebelum handphone terbaca oleh toolnya kalau handphone sudah terbaca oleh ROM FW toolnya silahkan lepaskan menekan tombol volume bawah Dan kita tunggu sampai proses bypass akun Google-nya selesai Biasanya di bagian erasing sektor yang kedua Proses bypass akun Google pada Realme C35 ini sudah selesai Kita tunggu sebentar Ketika sudah selesai, maka handphone akan otomatis restart Menyala kembali di tampilan logo Realme seperti ini Kemudian ditandai dengan keterangan Booting may take a few minutes Kita tunggu sebentar sampai proses loadingnya selesai Kita bisa letakkan handphonenya saja Karena untuk proses loadingnya juga lumayan lama Sama seperti saat kita melakukan reset pabrik Melalui recovery ataupun menu pengaturan Jadi proses loading ini bisa memakan waktu sekitar 1 sampai dengan 2 menit Tetap tenang, proses ini aman, handphone tidak akan boot loop Oke untuk durasi loadingnya kita percepat saja Agar tidak terlalu lama memakan waktu Setelah proses loading selesai Langsung masuk ke tampilan pilih bahasa Di sini tinggal kita set up saja handphone sampai ke tampilan menu Kita pilih bahasa dulu Indonesia Kemudian lanjutkan Untuk wilayah kita pilih juga Indonesia Kemudian kita berikan centang klik lanjutkan Karena handphone sudah terbaipas akun Google nya Maka bisa kita set up tanpa menghubungkan handphone ini ke jaringan internet Langsung kita pilih berikutnya pada halaman wifi Dan kita set up handphone ini secara offline sampai ke tampilan menu Akun Google sudah pasti terbypass Karena kita bisa melakukan set up handphone ini Tanpa menghubungkan terlebih dahulu ke jaringan internet Oke untuk proses set up nya sudah selesai Handphone otomatis langsung masuk ke tampilan menu Dan ini adalah Realme C35 Yang sudah menggunakan versi Android paling baru Yaitu versi 13 Untuk metode tanpa komputer bagaimana caranya Apakah bisa Tentu saja bisa Besok kita akan bikinkan tutorialnya juga Untuk sementara kita menggunakan fasilitas Room FW Yang sampai saat ini toolnya masih gratis Oke terima kasih sudah menonton video ini Mudah-mudahan membantu Akhir kata dari kami Wassalamualaikum Dan mantap jiwa Terima kasih sudah menonton